Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mudah mengalahkan mercenary di game Assassin's Creed Odyssey ya jadi mercenary ini adalah bounty hunter istilahnya dan sebenarnya sih ya di saat ini saat ini tuh harusnya udah apa udah saya tuh udah main Red Dead Redemption gitu cuman Assassin's Creed Odyssey belum tamat jadi saya tamatin dulu ya dari sini untuk mengalahkannya cukup mudah kalian cukup cari tempat yang bagus dan enakin gitu itu enakin untuk apa sih untuk ngalahinnya dan juga kalian harus menggunakan mungkin ya semacam equipment yang seadanya atau mungkin saya sih seadanya gitu yang penting kalian lincah aja gitu ya dan saya menggunakan ability yang satu adalah sekuduk banteng ya kan dan yang kedua adalah darah siapa tahu kalau misalnya ke hit gitu kan jadi ya bisa nambah darah biar nggak mati juga dan ya sisanya enggak harus dibutuhkan sih atau mungkin yang nggak harus ada gitu ya jadi yang harus ada tuh cuma sekuduk banteng penting sama yang apa ya sama yang tambah darah tapi yang paling penting tambah darah kalau misalnya kalian ya bertarungnya di darat gitu ya sebenarnya untuk cara mengalahkan mercenary ini sebenarnya cukup gampang banget kalian cukup cari tempat yang apa sih yang agak tinggi gitu atau mungkin tempat yang tinggi dan tempatnya tuh ya agak sedikit luas gitu ya jadi nggak terlalu luas tapi nggak terlalu sempit dan itu tempatnya tuh pastiin kosong contohnya kayak gimana Bang contohnya adalah kayak genteng dan atau mungkin ya kayak di kalau default itu kan ada kayak semacam kayunya Nah kalian bertarungnya di situ karena kalau kalau misalnya kalian pukulin gitu dan kaya sekuduk pakai skill sekuduk banteng itu nanti bakal lebih mudah karena bakal kena full damage kalau misalnya jatuh gitu ya Nah tapi kalau misalnya kalian melawan musuh yang levelnya lebih tinggi atau mungkin yang levelnya tuh tinggi gitu misalnya kalian level 23 kalian kalau misalnya lawan level 24 itu masih bisa di sekuduk kalau misalnya level 26 atau mungkin 27 atau mungkin 28 itu nggak bisa walaupun udah berkali-kali saya coba pukulin nggak bisa gitu maksudnya bisa jatuh gitu nah yang kedua adalah kalian kalau misalnya di pelabuhan gitu kalau misalnya kalian di pelabuhan kalian bisa sekuduk dengan sekuduk sampai jatuh ke air dan kalian bisa temakin sampai aja mati aja pakai tanah ya jadi itu adalah cara gampangnya nah yang ketiga adalah sama seperti yang pertama yaitu ya menggunakan kayak semacam daerah yang luas gitu ya kan daerah yang luas tapi ini di genteng bako di genteng ini jujur saya lebih enak juga sih daripada dibenteng karena kalau misalnya yang dibenteng yang kayu tadi itu ada semacam kayak apa ada kayu-kayu yang halangin kameranya apalagi kan ini kan game asli ke-2 sini disuka tiba-tiba muter gitu ya si kameranya jadi ya mengganggu gitu jadi karena kenteng itu kosong ya kan kosong sama sekali jadi enak banget gitu untuk kelawannya gitu ya Nah yang terakhir adalah cara untuk mengalahkannya adalah dengan tebing Pak ya aja jadi kalau misalnya kalian lagi dikejar gitu maksum lebih banyak banget misalnya ada tiga atau mungkin empat gitu kan cari aja tebing gitu tapi ini jujur agak jarang jadi pelabuhan sama tebing ini jarang kalau misalnya yang paling banyak itu kalau enggak ya di tempat kosong kayak genteng atau mungkin dibenteng gitu ya Nah jadi ini tuh caranya cukup gampang banget kalian cukup loncat aja tapi kalian harus minimal level berapa level 20 jadi kalau misalnya kalian loncat dari tebing loncat langsung itu nggak akan nggak akan berdarah sama sekali gitu jadi itu adalah skill dari asasin asasinnya gitu Nah kalau maksumri ini nggak punya skill yang kayak gitu jadi mereka nggak akan berani loncat ke bawah Pak ya jadi kalau misalnya maksumri loncat ya pasti bakal mati gitu Nah caranya adalah kalian dengan loncat ke bawah ya kan loncat ke bawah ke bawah tebingnya sampai ke bawah gitu dan kalian temet tinggal temakin dari bawah gitu ya dan nanti kan si maksumri nya tuh nggak akan bisa ngelawan gitu walaupun nembak ya kalian cukup tinggal sambil gerak aja dan udah jadi gitu ya kalian cukup tinggal temakin sampai mati nah nah yang terakhir adalah kalau misalnya musuh kalian itu menggunakan senjata yang jarak deket ya jadi kalau misalnya jangan deket kayak pedang gitu itu gampang banget kalian cukup tinggal temakin aja dari jarak jauh gitu ya pakai panah dan itu dia nggak bisa ngereket Pak ya kalau nggak bisa ngereket ya jadi profit juga gitu tinggal di temakin dan udah mati gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rada Tukar berkasihan dan thanks for watching bye 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 sub indo by broth3rmax